Timnas U19 Indonesia berhasil melaju ke babak final AFF U19 2024, usai melibas Malaysia Sabtu 27 Juli 2024. Laga semifinal Indonesia kontra Malaysia ini berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jawa Timur. Squad Garuda Muda berhasil merebut ketikat final berkat gol semata wayang Muhammad Alvaresi Buffon di menit ke-78. Indonesia selanjutnya akan melawan tim gajah putih Thailand yang lolos ke final usai mengalahkan Australia. Sama seperti Indonesia, Thailand juga melaju ke babak final dengan bekal kemenangan 1-0 atas Australia. Adapun laga final piala AFF U19 2024, akan digelar Senin 29 Juli 2024 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi pelatih Timnas U19 Indra Syafri, ini merupakan laga final piala AFF U19 ke-2. Indra Syafri sebelumnya juga pernah membawa anak asuhnya melaju ke final piala AFF U19 pada 2013 silap. Indra Syafri memiliki pengalaman manis di partai puncak piala AFF U19-2013. Kala itu, Indra Syafri berhasil membawa Timnas U19 Indonesia menjuarai piala AFF U19-2013. Di mana pertandingan 11 tahun silam itu, juga berlangsung di Jawa Timur, tepatnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Indra Syafri pun mengaku dirinya ingin kembali merasakan hoki di Jawa Timur, persis seperti pada 2013 silap. Seperti final kedua saya di Jawa Timur, dan sebenarnya Jawa Timur menjadi kota yang lain menurut saya. Terima kasih telah menonton!